Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali kita dalam nuansa pencerahan hati Yang suci hanya Allah Yang layak pantas untuk mendapatkan pujian yang sesungguhnya hanya Allah Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesumbahan hanya Allah Allah Abu Akbar Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, walallahu akbar Ditutup dengan Wala hawla, wala kuwata illa billahil aliyahil alim Ketahuilah bahwasannya Allah memerintahkan Rasulullah SAW memberikan tuntunan pada kita semua Setelah kita sucikan Allah dengan subhanallah Setelah kita puji Allah dengan alhamdulillah Setelah kita tauhidkan Allah yang suci hanya Allah Yang dipuji hanya Allah La ilaha illallah, Allahu akbar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Kita adalah hamba yang Wala hawla, wala hawla, wala hawla, wala kuwata Allah Maha Besar Alhamdulillahil Aliyyil Azim Tiada daya, tiada upaya Tiada daya, tiada kuatan, tiada upaya Melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyyil azim Allah yang maha tinggi, lagi maha agung dan mulia Itu pula sebabnya dari rumah kita tidak beranjak Mau bekerja, mau kuliah, mau sekolah, beraktifitas, ke pasar dan lain-lain sebagainya Beranjak dari rumah, doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW Agar bisa kita amalkan Maka sebelum keluar rumah, Bismillah Dengan menyebut namamu ya Allah Tawakkadu ala Allah Dengan menyebut namamu ya Allah Kita semua kerahkan kepada Allah segala urusan Karena prinsipnya Kita tiada daya dan upaya Melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi besar kita Muhammad SAW Yang sungguh luar biasa Rasulullah Rasulullah Dalam surat At-Tawbah 128 tadi Dan di dalam surat At-Tawbah ayat yang ke-129 Dan jika mereka menolak menjauh berpaling Fakul katakan hasbi Allah Cukup Allah Sebagai Wakilku Hasbi Allah La'ilaha illahu alaihi tawakkadu Tidak Tuhan selain dia Allah Padanya aku berserah diri Ala'i tawakkadu wa huwa rabbul arshil adil Dan dia Allah Yang memiliki arsh yang sangat agung Artinya Bawa nilai-nilai La'aula ula kuwa ta'illa billahil adil adil Dalam sebuah kehidupan Kita harus sadari Ketika kita berdaya Diberdayakan oleh Allah Ketika kita memiliki kekuatan Power Diberikan kekuatan oleh Allah Apa yang tidak bisa kita sombongkan Hakikatnya kita lemah Hakikatnya kita fakir Hakikatnya kita adalah Hama yang La'aula wa la kuwa ta'illa billahil adil adil Ketika kita serahkan Kita nyatakan diri Kita berdaya dan upaya Mengenai atas bantuan Allah Dan ketika kita serahkan semua kepada Allah Justru Allah akan berdayakan kita Dan Allah akan suka Cinta Kepada hamba yang berserah diri kepadanya Dan Orang siapa yang berserah diri kepada Allah Bertawakal dia Dicukupkan sekalap keperluannya Bahkan Allah mencintai Orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya Semoga Sabar kita Sebagai hamba Allah Yang layak disucikan hanya Allah Subhanallah Yang dipuji hanya Allah Alhamdulillah Ditauhidkannya senantiasa La'ilaha illallah Dibesarkannya Allah Kita sebagai hamba Semoga Kita tetap Menfungsikan sebagai hamba Karena Allah Cinta Pada hamba yang berserah diri Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada hari Tanpa pencerahan hati Ketika kita cerahkan Kita sadar Kita fakir Tiada daya dan upaya Diberdayakan oleh Allah InsyaAllah Tercerahkan hati kita Dan diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga langkah hidup kita Lillah Karena Allah Billah La'haulah wa la'kuwata illa Billah Ilaliyyiladzim Dan Billah Di jalan Allah Mendapat Perihaduannya Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma'afiq Wa'amid-Tariq Wa'la'fuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh